Intro Emang batu bisa ademin PC ya? Menarik juga Mari kita coba bro Ini kebetulan rumah tangga udah punya hal-hal seperti ini Buat yang belum tau, ini namanya kulkas bro Fungsinya buat nyimpan es krim sama bikin batu coy Batu es Yoi Ice maker Jadi ultracooling galon dulu udah dibongkar lagi coy Pengennya dipasang terus sih Tapi gara-gara pindahan terpaksa pakai air cooler lagi Nah ini adalah setup saya guys Office Tempat mencari nafkah Bahasa kerennya studio Jadi ini adalah pompa submersible Atau pompa celup dengan debit 10 liter per menit 12V DC 8W Bisa dinyalakan dengan Molex power supply Ini waterblock Soft tubing Serta clamp Ada termometer juga untuk memontak perubahan suhu air di reservoir kita Dan pasta gamer storm Yang udah nonton PC marjan Serta wartukuling galon pertama Pasti udah paham dong Nah sebelumnya kabel sembungan ke Molex ini masih terbuka bro Sekarang saya tutup dulu Mantap Kemudian tempat air disedot Saya kasih semacam syaringan bro Biar Ya biar es gak masuk ke pompa gitu Terima kasih telah menonton Oke waterblock sudah terpasang seperti semula Sistem watercooler galon sudah siap Suhu air di reservoir terpantau 28 derajat bro Sekarang mari kita hidupkan PC spek dewa ini Oke tarikannya kuat Semburannya kenceng Pemirsa Oh iya pada watercooling galon lalu Suhu prosesor sangat stabil ya Dan hampir tidak ada kenaikan suhu pada air di galon ini Selain disebabkan volume air yang banyak Air yang jatuh pancoran air terjun waterfall seperti ini juga berpengaruh bro Ada sedikit proses pendinginan saat air jatuh tadi Oke bro suhu minimal di 33 derajat Sekarang akan saya tambahkan batu Mari kita lihat sampai berapa bisa ditekan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Inilah dia Ternyata esnya ngambang cuy Sehingga air dalam galon ini saya kurangi sedikit tadi Gila seger banget kelihatannya bro Setelah penambahan es tadi Suhu air turun ke 24 derajat coy Dan suhu terendah turun ke 28 Tapi gak berasa sih Esnya pun cepat meleleh Sayangnya gak sempat terekam Tapi jangan khawatir bro Pertunjukan harus dilanjutkan Sekarang mari kita buat lebih banyak batu MANTAL! 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 Setelah 4,5 jam batu-batu ini sudah 80% beku sepertinya Belum sepenuhnya menjadi batu Tapi gak apa bro Karena waktu sudah mepet Mari kita cemplungin saja semua batu-batu ini Kedalam reservoir terbesar di dunia perpisian Kita lihat disini suhu air adalah 30 derajat Dan suhu terendah prosesor di 34 derajat Kita lihat seberapa jauh penurunan suhu nantinya Oke bro Suhu cairan drop sampai 11,5 derajat celcius Berparah sih Dan soft tubing pun mulai berempun Suhu terendah drop sampai 15 men Ini baru namanya dingin Lebih dari adem Hakiki Pengertian sebenarnya Tapi kita disini tidak akan lama-lama menikmati suhu dingin di idle Kita harus cepat stress test Sebelum waterblock berempun juga bro Lihatlah suhu saat rendering bro AIO watercooling 360 mm terpanah melihat ini Suhu saat render kurang lebih sama dengan suhu idle AIO dengan radiator 360 mm Bro parah men Dan akhirnya stock fan Intel juga meratap melihat ini Lihatlah suhu maksimal saat stress test Intel burn Sama dengan suhu idle fan Intel coy 45 mm doang Ini makin sinting sih Jangankan Ryzen 9 dan Core i9 Threat Reaper sama Xeon Mesti coba co Parah men Berikut adalah perbandingan suhu 4 cooler Yang pernah dites dengan metode yang sama Hardware yang sama Dan suhu ruangan yang kurang lebih sama Watercooling galon masih gak ada obat Ditambah batu makin gila coy Kita lihat disini penambahan setengah galon batu es Pada sepertiga galon air Menghasilkan penurunan suhu sampai 18 derajat Walaupun tentu saja watercooling dengan es Selama kelemaan performa pendinginannya pasti turun bro Seiring dengan mencair dan mengembunnya es batu tadi Suhu air awalnya 11,5 derajat celsius Setelah render dan stress test naik menjadi 14 derajat Diiringi dengan pengembunan yang semakin banyak Pada selang dan waterblock Sehingga harus saya pantau terus bro Sambil siaga dengan handuk dan tisu Performa gila risikonya lebih gila lagi men Berbahaya ya Dan adegan ini tidak dilakukan oleh profesional Tapi gak ada larangan untuk mencoba di rumah bro Gas kan Oke berikut kelas main sementara watercooler absurd Sepertinya kita terlalu pagi mendapatkan sang juara bro Akankah ada yang bisa mengalahkan performa es galon Yang lebih aman Yang lebih simple Kita nentikan saja bro Jangan lupa subscribe agar gak ketinggalan Watercooler absurd selanjutnya Sekian dun sana Terima kasih banyak sudah menonton kekonyolan tadi Sampai jumpa di konten selanjutnya 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 Sampai jumpa di konten selanjutnya